Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share youtube channel buko.com Yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan, dengan sering-sering mencuci tangan Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar Ayo kita baca sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah, tambahkanlah ilmuku Dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari, dapat bermanfaat bagi kalian, dan bisa menambah ilmu Amin Amin Ya Rabbal Alamin Materi kita untuk hari ini adalah Tema 5, pengalamanku Subtema 4, pengalaman di tempat wisata Dan pembelajaran ketiga Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat Beni bersama keluarga pernah berwisata Berwisata mengunjungi Pulau Komodo Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Di sana terdapat banyak sekali komodo Komodo adalah hewan pemakan daging Seperti daging kambing atau daging unggas Coba kalian amati gambar berikut ini Setelah kalian mengamati gambar Ayo buatlah pertanyaan Coba dengarkan contoh pertanyaan yang sudah ibu buat Pertanyaannya adalah Apa makanan dari komodo? Tanda tanya Jawaban yang tepat adalah Daging kambing Ini adalah contoh pertanyaan yang sesuai dengan gambar Kalian bisa buat pertanyaan yang lainnya Ayo anak-anak kita membaca Bacalah lagu berikut ini menjadi sebuah puisi Lagu yang berjudul Desaku Ciptaan Elmanik Ayo sama-sama kita baca ya anak-anak Desaku Ciptaan Elmanik Desaku yang ku cinta Pujaan hatiku Tempat ayah dan bunda Dan handai taulanku Tak mudah ku lupakan Tak mudah bercerai Selalu ku rindukan Desaku yang permai Anak-anak Pada bacaan puisi Banyak terdapat kata-kata yang indah Ayo kita cari tahu Makna dari kata-kata tersebut Kata pertama adalah desa Desa artinya wilayah yang dihuni sejumlah keluarga Atau daerah yang masih alami Kata yang kedua adalah pujaan Pujaan artinya sesuatu yang dipuja Kata yang ketiga adalah handai Handai artinya adalah kawan atau sahabat Kata yang keempat adalah taulani Taulani maknanya juga sama Maknanya adalah sahabat atau teman Dan kata yang terakhir adalah permai Permai maknanya adalah elok atau indah Ayo anak-anak setelah kalian mengetahui Arti dari kata-kata tersebut Salinlah ke dalam buku tulis tugas kalian masing-masing Setelah kalian menuliskan makna dari kata-kata tersebut Perhatikanlah kolom berikut ini Ayo temukanlah kata-kata di atas tadi yang sudah kita artikan Kemudian cari dan tarik garis atau Boleh kalian beri warna Kerjakan di buku paket kalian Halaman 190 Baik anak-anak selanjutnya Ayo kita menulis Coba tuliskan sebuah puisi Puisi tentang komodo Sebelumnya dengarkan dan perhatikan contoh puisi yang sudah ibu buat Yang berjudul komodo Komodo Kadal raksaksa dari timur Indonesia Binatang purba dari Nusa Tenggara Kau tampak gagah perkasa Kau sergap mangsa dengan lihainya Tetaplah lestari Menghiasi negeriku Tetaplah menjadi pesona bangsaku Tetaplah ada untuk dunia Itu adalah salah satu contoh puisi yang bertemakan tentang komodo Kalian boleh baca kembali puisi tersebut Atau kalian bisa membuat puisi dengan hasil karya kalian masing-masing Selanjutnya Ayo anak-anak kita kerjakan soal berikut ini dengan benar Perhatikan ibu akan jelaskan terlebih dahulu Nomor 1 Panjang badan komodo 146 cm Panjang ekor komodo 152 cm Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Ayo kita jawab anak-anak Diketahui Panjang badan komodo adalah 146 cm Dan panjang ekor komodo Sama dengan 152 cm Dan yang ditanyakan adalah Berapa panjang badan dan ekor komodo? Ayo kita hitung Dijawab Karena yang ditanyakan Panjang badan komodo dan panjang ekor komodo Jadi kita jumlahkan Yaitu 146 cm Ditambah 152 cm Sama dengan 298 cm Karena yang ditanyakan adalah berapa meter Jadi kita ubah jawabannya 298 cm Diubah ke meter Berarti kita bagi 100 Hasilnya adalah 2,98 meter Jadi Panjang badan dan ekor komodo tersebut adalah 2,98 meter Contoh selanjutnya Nomor 2 Komodo jantan panjangnya 314 cm Dan komodo betina panjangnya 298 cm Berapa cm panjang kedua komodo tersebut? Diketahui Panjang komodo jantan adalah 314 cm Dan panjang komodo betina adalah 298 cm Yang ditanyakan Berapa panjang kedua komodo? Ayo kita jawab Karena yang ditanyakan Berapa panjang kedua komodo tersebut? Jadi kita tambahkan Atau kita jumlahkan 314 cm Ditambah 298 cm Sama dengan 612 cm Ada pertanyaan tersebut adalah Berapa cm? Jadi Tidak perlu kita ubah kembali Hasilnya Jadi panjang kedua komodo adalah 612 cm Baik anak-anak Jadi seperti tadi Cara menjawab dan menghitung pertanyaan tersebut Selanjutnya Ayo kalian berlatih Kerjakanlah soal nomor 3 dan 4 Ada di buku paket Halaman 192 Kerjakan di buku tulis matematika kalian Tulis dan jawab Menggunakan cara seperti penjelasan ibu tadi Selamat mengerjakan anak-anak Kerjakan dengan teliti Petugas penjaga komodo Sedang memberi makan Makanannya beberapa Ekor ayam Itik Dan jenis unggas lainnya Ayo anak-anak Kita mencoba Beni membuat Jenis hewan dari kain flanel Coba lakukan seperti yang Beni buat Caranya sangat mudah Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini Yang pertama Sediakanlah pola hewan Dengan kertas karton Yang kedua Buat pola pada kain flanel Lalu Bentuklah seperti hewan Yang ketiga Gunting kain flanel Sesuai pola Dan yang keempat Tempelkan yang sudah digunting Hingga membentuk pola tersebut Atau membentuk hewan Seperti contoh gambar berikut ini Ini adalah hasil Karya dari bahan flanel Selamat berkreasi Anak-anak Alhamdulillah Terima kasih Anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa Di video Pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa Tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan Materi pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat Bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax